Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Keajaiban-keajaiban Menaruh daun salam di bawah tempat tidur Nah, Pak Jendengan mungkin sudah kenalnya Yang namanya daun salam Daun salam ini secara medis Ini juga sangat bermanfaat Untuk kesehatan kita Nah, secara gaib Ini juga mempunyai energi-energi positif Yang sangat besar Untuk kita Asalkan kita tahu Cara menggunakannya Banyak sekali dari kitab-kitab kuno Bahwa daun salam ini Mempunyai kemanfaatan-kemanfaatan Secara gaib Dulu ketika ritual Zaman kuno ini Ketika mau ritual itu Biasanya juga sering Menggunakan daun salam Itu dibakar Nah, aroma wangi daun salam Ini juga bagus Untuk membuat diri kita tenang Jadi ketika kita nanti tenang Untuk berdoa Untuk ritual Untuk ibadah segala macam Juga akan lebih cepat fokus Nah, itu Nah, di dalam kitab rimbon Ini ada tata cara Menggunakan daun salam Ini bisa Mengakibatkan Keajaiban-keajaiban Yang panjenengan Temui nanti Caranya cukup sederhana Yaitu panjenengan Taruh saja Beberapa lembar daun salam Di bawah bantang Ketika panjenengan tidur Ini bisa Tiga lembar Bisa tujuh lembar Juga bisa lima lembar Itu taruh di bawah bantang Tempat tidur Terutama daun salam Yang masih segar Nah, kemanfaatan dan keajaibannya apa? Dari sisi Dari sisi Gaibnya yang kita bahas Yang pertama Ini Kalau panjenengan mau tidur Kemudian menempatkan Daun salam di bawah bantang Kalau panjenengan mempunyai keruutan Agar bisa menemukan jalan Atau agar diberi petunjuk oleh semesta Itu panjenengan Bisa Gunakan Tadi taruh di bawah bantang tadi Nah, nanti biasanya petunjuk itu Bisa lewat mimpi panjenengan Jadi energi daun salam Itu tadi Ketika panjenengan tidur Itu nanti akan masuk ke alam bawah sadar panjenengan Kemudian disitulah nanti akan mimpi panjenengan Diberi petunjuk tentang persoalannya panjenengan yang Belum terselesaikan tadi Itu Itu hebatnya daun salam Jadi Yang pertama ini bisa memberi petunjuk panjenengan lewat mimpi Kemudian keajaiban yang lain Kalau panjenengan menaruh daun salam di bawah bantal Ini bisa menyerap energi negatif Dari panjenengan Ketika panjenengan siangnya tadi kecapekan bekerja Kemudian capek berpikir Kemudian juga menyerap energi-energi negatif dari kiri kanan panjenengan Ini kan membuat pikiran panjenengan kuat Kenapa ada akumulasi energi-energi negatif ke dalam diri panjenengan Nah kalau panjenengan tidur kok menaruh daun salam di bawah bantal Ini bisa menyerap energi negatif tadi Diserap oleh daun salam tadi Nah itu Maka akhirnya apa nanti ketika panjenengan bangun tidur Itu bisa fresh Energi negatif yang panjenengan serap ketika bekerja seharian tadi Itu bisa hilang Kemudian aromanya Jadi aroma dari daun salam Ini juga bisa menjernihkan pikiran panjenengan Nah ini hebatnya daun salam Kemudian keajaiban yang lain Jika panjenengan menaruh daun salam di bawah bantal ketika tidur Ini juga bisa menjadi pagar gaib Nah pagar gaib disini memang sifatnya sementara Jadi tidak terus menerus tidak Tetapi sifatnya sementara Nah meskipun sifatnya sementara Ini juga sangat penting Karena kadang-kadang Kiriman energi negatif Entah itu dari alam gaib ya Atau gangguan roh-roh Roh-roh jahat Kemudian kiriman tenung, santai, segala macam Guna-guna ini biasanya Dikirim itu ketika panjenengan tidur Nah Kalau panjenengan tidur di bawah bantal panjenengan ini Panjenengan taruh daun salam Ini bisa membetengi diri panjenengan Sebagai pagar gaib Nah ini bagusnya atau hebatnya Daun salam Jadi bisa sebagai benteng pakar gaib Untuk panjenengan Meskipun sifatnya sementara Kemudian keajaiban yang lain Atau kelebihan yang lain Daripada menaruh daun salam Ketika panjenengan tidur di bawah bantal Yaitu bisa membantu proses penyembuhan penyakit panjenengan Contohnya gini Seumama panjenengan ini mempunyai penyakit tertentu Ini bisa Jadi daun salam ini Bisa membantu proses penyembuhan penyakit Jadi ini sangat membantu Meskipun tidak menyembuhkan total Atau menyembuhkan secara langsung Tetapi membantu proses penyembuhan itu lebih cepat Nah nanti kita tinggal lihat penyakit panjenengan ini medis atau non medis Kalau medis penanganannya juga medis Kalau non medis penanganannya juga dengan non medis Nah kalau penyakit panjenengan ini non medis terutama Ini daun salam juga bisa membantu Proses penyakit kita Penyembuhan penyakit panjenengan Penyakit medis pun yang panjenengan derita Kalau panjenengan menaruh daun salam di bawah bantal Ketika tidur ini juga membantu proses penyembuhan penyakit panjenengan Nah inilah hebatnya daun salam Kemudian keajaiban yang lain Kalau panjenengan menaruh daun salam di bawah bantal Ini bisa mendatangkan energi positif Yaitu energi keberuntungan atau hoki Yang artinya otomatis rejeki panjenengan juga akan meningkat dengan bagus Nah itu kalau panjenengan menaruh daun salam di bawah bantal Jadi rejeki hoki itu akan semakin bagus Kemudian kehebatan yang lain atau keajaiban yang lain Yaitu bisa meningkatkan energi spiritual panjenengan Atau bisa meningkatkan energi batin panjenengan Kalau kekuatan batin panjenengan meningkat Kalau energi spiritual panjenengan meningkat Otomatis ini juga masalah keberuntungan juga akan ikut kepada panjenengan Karena apa bisa mengingkas energi-energi negatif tadi Dengan semakin membuat diri panjenengan tenang saja Itu sudah bisa meningkatkan energi spiritual panjenengan Nah kalau zaman dulu Ini ada ini sebenarnya juga budaya di indian kuno Daun salam ini juga bisa digunakan sebagai media untuk merokosukmu Ini bisa Ini ilmu kuno sebenarnya Jadi banyak sekali ini kemanfaatan keajaiban Jika menaruh daun salam di bawah bantal ketika panjenengan tidur Demikian bahasan kita kali ini Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya Matur sembahan wun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh